Oke guys, kembali lagi bersama gue Dan ya diksema kali ini Gue akan mereview Sekaligus cara mendownloadnya Dan sekaligus cara membuat Seperti itu, tapi diksema kali ini Berhubung api gue belum diroot Jadi gue gak bisa cara membuatnya Gue kasih tau aja pada kalian Aplikasinya untuk Memodif aplikasi tersebut Dan aplikasi yang akan gue review Yaitu Tebak apa yuk Oke, seriusan Yaitu aplikasi yang bernama Keen Master Dan aplikasi keen Master itu Untuk aplikasi video gue Ini Oke guys Buka gue anjay Pakai gelang ini loh Ini loh Gue pake gelangnya disini Anjay, bener-bener Dan oke, langsung aja Ke mereview Gue akan langsung Buakam layarnya Layarnya aja Yaitu Keen Master Dan mungkin Eh, salah nengok anjay Dan mungkin Keen Masternya itu Bagus gitu guys Tapi Menurut gue Ada yang komen Ya, di video gue sebelumnya Ada yang komen Cara membuat Seperti gue Jadi itu gak usah dibuat guys Cara memodifnya itu gak usah Jadi kalian tuh cukup download aja Di link deskripsi gue udah ada Gue sediain aja Kalian ke semua Gue udah sediain ke kalian semua Jika kalian ingin mengedit videonya Terserah kalian sih Tutorial-tutorial Androidnya Udah gue kasih tau pada kalian Jika kalian yang tutorial yang lebih jelas Detail Silahkan aja komen Insya Allah gue akan Memberikan tutorial Untuk kalian Oke, langsung aja guys Oke guys Langsung aja gue akan Mereviewnya Dan Ini dia guys Jika kalian tidak mengerti Aplikasinya Tapi tadi gue udah sebutin Tadi udah Gue tampil Tampilkan Keen Masternya Yaitu udah seperti ini Cek juga video gue sebelumnya Yang Cara merubah tampilan Icon Keen Master Mungkin ada di link deskripsi Untuk menuju ke Video tersebut Dan itu caranya Selat mudah Dan mungkin Cara memodif aplikasi Keen Master ini Itu menggunakan Aplikasi tersebut Dan Kalian lihat video gue Sebelumnya dulu Cek di link deskripsi Baru kalian bisa lihat Video ini Biar lebih detailnya Dan disini Nampaknya juga udah Dirubah Keen Master Prime Jadi ini bukan Modifan gue Gue itu denger Di channel lain Gak tau Tapi gue akan Gue akan sediakan Linknya disini Buka Dan akan mereviewnya Guys Gue coba Dan disini Udah Unclock layar Guys Jadi semuanya udah ada Disini Ini video gue Yang barusan Oke sorry guys Kalo ada iklan Ini entah HP gue Kenapa Jadi kalian punya Tau Itu Akibatnya Kenapa Dan cara mengatasinya HP gue Sering muncul iklan Guys Gak tau Itu gimana Disini layar udah ada Pertama Gue masukin Medianya dulu guys Dari kamera MX Jadi Video sebelumnya Gue Juga Yang cerah Membuat cerah Jadi Disini itu kan Gue Maklum lah Kalo cerah Kalo malam Juga itu Bisa cerah Dan Kalo kamera depan Gue itu Gak Secerah ini guys Jadi bisa redup Banget gitu Dan sekarang Udah cerah Gini Oke guys Kembali lagi Dan Kalo ingin Mengeditnya Ini udah ada Semua Kalian klik layar Juga bisa Disini gue Hapus Tuh gue tambahin Disini Hapus Anjay banyak amat Oke Disini Di hapus Diganti Background Ini Misalkan Ini 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 Semuanya Lalu Kalian Layar Kan Bisa Ini Udah Unload Semua Pokoknya Disini Serba Bisa Jadi Disini Gue tambahin Dari media Bisa Dari Mana Bisa Dari Picture Camera MX Yang Tadi Yang Gue Video Tadi Pertama Dan Bisa Dicropping Juga Uniknya Dari Aplikasi Ini Itu Bisa Mengedit Apa Aja Guys Jadi Kalau Kalian Menggunakan Green Screen Ini Bisa Dicroma Key Disini Croma Key Juga Bisa Dan Dipas Pas Kalau Ingin Dipaspaskan Guys Oke Disini Gue Coba Lihat Bajunya Oke Guys Kembali Lagi Bersama Gue Dan Ya Di Keseorang Kali Ini Gue Akan Review Sekaligus Cara Anjay Ngeri Banget Ya Guys Oke Oke Guys Jadi Ini Bisa Di Zoom Aja Di Perbesar Gini Dan Nanti Akan Hasilnya Akan Mengerikan Juga Guys Kalau Dipakai Itu Badan Gue Kayak Bolong Oke Guys Kembali Lagi Bersama Gue Pokoknya Keren Kan Guys Guys Berubah Berubah Dan Sekaligus Membuat Seperti Itu Tapi Di Keseorang Kali Ini Berhubung Api Gue Belum Di Root Jadi Gue Gak Bisa Cara Membuat Ya Wah Saya Tahu Aja Pada Kalian Aplikasinya Untuk Memodif Aplikasi Tersebut Dan Aplikasi Yang Akan Gue Review Yaitu Depak Apa Yuh Dan Ya Guys Mungkin Sampai Segini Aja Review Kali Ini Dan Disini Udah Bisa Semua Chromakai Efeknya Kalian Bisa Download Ini Bisa Di Mana Pun Aja Media Juga Bisa Ini Untuk Pokoknya Masih Banyak Oke Dan Mungkin Review Kali Sampai Disini Dulu Jangan Lupa Bagi Yang Subscribe Yang Ada Di Bermanfaat Ini Ya Bermanfaat Sedikit Sedikit Yang Bagi Kalian Yang Ingin Mengedit Video Pemula Di Android Dan Pemunggunaan PC Itu Bisa Aja Atau Laptop Jadi Itu Bisa Aja Oke Dan Bye Bye Bye